Ketika dia 9 bulan di kandungan, maka diperkirakan 99-100 tahun. Dia meninggal pada bulan Mei yang lalu dan Francisca ini menjadi sangat istimewa bukan karena hanya umurnya yang banyak, tetapi juga karena sepanjang hidupnya dia bertemu dengan 6 orang kudus yang sudah diangkat menjadi santor. Oh itu jumlah yang banyak, jumlah yang banyak. Dia tinggal di Padua, namanya Frater Giuseppe Ungaro. Giuseppe Ungaro dalam bahasa Indonesia itu Joseph. Setahu saya, bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Giuseppe Ungaro meninggal di bulan Mei tahun 2019. Jadi oke, yang pertama saya harus katakan berita ini saya ambil dari aleteyang.org dan informasi ini direkomendasikan oleh seorang pak guru virtual yang mengatakan oh baik juga diceritakan tentang orang kudus yang satu ini. Dan saya coba ceritakan. Frater Giuseppe Ungaro, 100 tahun umurnya, dalam kurun itu dia bertemu dengan 6 orang kudus. Tiga diantaranya adalah Paus dan tiga yang lain adalah saudara Francisca yang orang kudus ini. Yang pertama itu Johannes ke-23. Ketika itu dia belum menjadi Paus dan Frater Giuseppe sudah bertemu dengannya. Ketika itu Frater Giuseppe sudah bertugas di Frater Basilica. Dan dia katanya berbicara dengan Paus yang sudah menjadi santor ini dalam satu interview. Dan lebih dari itu dikatakan pengakuan dari Frater Giuseppe ini. Dia dengan Paus Johannes ke-23 itu saling kenal satu dengan yang lain. Dan pernah juga makan siang bersama. Dan kemudian ada Santo Paul ke-6 dan Johannes Paulus yang kedua. Juga bertemu dengan Frater Giuseppe Ungaro. Ketika mereka mengunjungi Basilica Santo Antonius di Padua. Di sana di Basilica Santo Antonius Padua. Frater Giuseppe hidup sekitar 50 tahun di sana. Butuh kesetiaan ya untuk berada di tempat yang sama. Saya dulu punya guru juga di Seminari Menengah. Frater Edouard Vareits, seorang misionaris dari Belanda. Dan dia tinggal di Seminari Menengah Kristus Saceros selama 50 tahun. Satu-satunya tempat misinya. Dan dia sabar sampai meninggal juga di situ. Itu satu perjalanan yang panjang. Oke, kemudian setelah ada tadi Johannes ke-23. Ada Paulus ke-6. Juga Johannes Paulus ke-2. Giuseppe Ungaro bertemu juga dengan tiga orang kudus dari Fransiskan. Yang yakni ada Leopold Mandic dari Kroasia. Seorang bapak pengakuan. Juga Maximilianus Kolbe. Konventual yang sebelumnya adalah juga Kapusin. Dan lalu yang ketiga yang paling terkenal katanya di Italia. Padre Vio de Pietrelcina. Dia juga bertemu dengan ketiga orang. Dengan Leopold Mandic. Dia seorang Kapusin dari Kroasia. Terkenal sebagai bapak pengakuan. Fra Giuseppe mengatakan. Bahwa Leopold Mandic adalah seorang yang sangat rendah hati. Sensitif. Sangat merasa kepada saudara-saudara yang lain. Dan seorang bijaksana yang besar. Setiap sababu. Leopold Mandic datang ke Basilika Antonius Padua. Dan ya ada pertemuan yang istimewa disana. Antara Leopold Mandic dengan. Santo Leopold Mandic dengan Giuseppe Ungaro. Kemudian Maximilianus Kolbe juga pernah ditemui. Ada pertemuan dengan Giuseppe Ungaro. Dan devosi Giuseppe Ungaro kepada Maria. Semakin terang semakin sering. Setelah pertemuannya dengan Maximilianus Kolbe. Maximilianus Kolbe menjadi martir dalam. Peristiwa. Apa. Serangan dari Nazi Zerman. Ketika. Giuseppe. Maximilianus Kolbe ikut dalam. Kem konsentrasi Nazi. Lalu yang terakhir adalah Padre Pio da Pietral Cina. Padre Pio da Pietral Cina ini seorang stigmatis. Penerima kelima luka Yesus. Dan Giuseppe pernah mencium luka itu. Dan mengatakan apakah luka itu sakit. Lalu Padre Pio menjawab ya Allah memberikan ini bukan sebagai sesuatu kenikmatan untuk saya. Artinya ya itu sakit untuk dialami oleh Padre Pio sendiri. Lalu kemudian muncul pertanyaan apakah mungkin Giuseppe menjadi seorang kudus juga. Dikatakan hidupnya sangat istimewa. Dia bangun setiap hari jam setengah empat pagi. Hehehe. Untuk berdoa dan adorasi lalu kemudian merayakan Ekaristi. Dan mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan penguatan spiritual. Itu satu pelayanan yang istimewa ya. Dan dia selalu mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap orang adalah layak menjadi orang kudus. Dan itu harus dibela, dipertahankan. Dan di dalam diri setiap orang, Yesus itu hadir. Di dalam diri setiap orang, Yesus itu hadir. Itu satu hal yang sangat istimewa. Karena itu kita rasanya wajib menghargai setiap orang sebagai pribadi. Banyak orang yang merasa kagum, merasa terpesona dengan kendira saudara ini. Semoga juga kita yang menonton video ini, menonton, melihat. Giuseppe Ungaro semakin termotivasi untuk menjadi orang yang menuju ke kudusan. Karena kita semua adalah kudus tercipta dan kita akhirnya mempertahankan itu. Itu pesan Giuseppe Ungaro. Pajere. 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 Pajere.